Tak ingin kian tertinggal di era digital, sekelompok anak muda mencoba kembalikan kejayaan pasar tradisional. Ciptakan teknologi jasa jual-beli, inovasi yang satu ini tawarkan kemudahan, khususnya dalam mendongkrak sisi ekonomi. Bagi mereka, pasar tradisional tak boleh mati. Agar pasar-pasar tradisional ini di seluruh Indonesia itu maju secara bersamaan. Kondisi ekonominya, kemudian jangan sampai pasar-pasar modern atau sualayan-sualayan yang dari luar negeri sana masuk ke Indonesia, tetapi langsung merajai kondisi perdagangan di Indonesia. Kita nggak mau, jadi kita maunya yang merajai para perdagangan-perdagangan pasar ini. Saya mau, mari saya pulang tapi coba di atas buah, mari saya masuk ke kris. Ibu Priorit 해주осто sepak. Kisar YOURA schitter! F���ae aa.. Astaga nobut lagi dia....... Industri kian tak membumi Pembangunan di sana sini, toko modern tak terkendali Pasar tradisional pun seakan mati Tak ingin terbuai kondisi, sekelompok anak muda di Semarang hadirkan inovasi Sebuah teknologi berbasis aplikasi dengan program layanan jual-beli Misinya sederhana, di era digital pasar tradisional tak boleh tertinggal Dimulai dari Gerakan Nasional Seribu Startup Digital Ide aplikasi belanja di pasar tradisional bermula dari pemikiran Bayu Mahindra Nah Mas Bayu, kenapa sih Mas Bayu dan teman-teman ini kepikiran untuk membuat tumbahin dan melibatkan teman-teman di pasar tradisional? Melihat dari faktor-faktor yang ada di pasar tradisional Dari harga, dari kualitas barang, dari kemudahan berbelanja Sebenarnya pasar tradisional memiliki faktor yang lebih dibandingkan pasar modern Tapi sayangnya kondisi saat ini masyarakat modern lebih memilih ke pasar modern Sualayan karena kepraktisannya Mereka di sana memunculkan packaging yang bagus Mereka memunculkan label harga Padahal sebenarnya itu sesuatu hal yang tidak penting Dari situ saya mencoba menghubungkan bagaimana caranya memudahkan kebiasaan masyarakat modern itu Dengan perihal yang praktis Dengan menghubungkan agar bagaimana caranya pasar tradisional itu lebih maju kembali Ciptakan layanan di tengah kesibukan masyarakat yang terus mengejar kebutuhan zaman Aplikasi Tubas In pun dihadirkan Resmi diluncurkan April 2017 lalu Aplikasi ini kini mampu menarik lebih dari 2.300 pengguna aktif 200 transaksi terjadi di setiap minggunya Para penggunanya pun bisa membandingkan harga di pasar modern dengan pasar tradisional satu dengan lainnya Apa masih yang bisa ditawarkan ketika kita memilih untuk belanja di pasar tradisional? Kondisinya sebenarnya kalau mengenai barang yang dilihat dari customer kita itu bukan cuma barang Tapi juga dengan harga Barang dijamin pasti lebih bagus dari supermarket Karena mereka benar-benar ambil langsung dari petani-petaninya Harga jangan ditanya Bisa 100% selisihnya dari di supermarket Nilai dari harga daging, harga beras, harga telur, harga lombok Itu semua ada selisihnya bahkan 50-100% selisih Sadar bahwa cepat lambat konsumen adalah mereka warga milenial Bayu mengandai 4 anak muda kembangkan bisnis digital Memiliki peran masing-masing Tugas dibagi dalam bidang informasi teknologi Pemasaran Kurir Hingga soper Atau petugas khusus pembelanjaan barang Adit Kurniawan misalnya Kualitas barang yang dibeli dan akan diantarkan kepada konsumen adalah tanggung jawabnya Senang banget mbak sebagai anak muda bisa dilibatkan di tembasin Selain dapat perkerjaan juga dapat ilmu juga di pasar Selain apa dulu susah bangun pagi sekarang bisa bangun pagi rajin lebih rajin lagi Selain dapat banyak ilmu di pasar bisa tahu-tahu harga barang Tahu-tahu harga barang semualah di pasar Kini setelah 3 bulan lebih beroperasi Bayu dan kawan-kawan mampu menyasar 2 pasar tradisional besar di kota Semarang Yakni pasar Peterongan dan pasar Karangayu Lebih dari 500 pedagang terlibat di dalamnya Maju bersama demi wujudkan ekonomi yang sejahtera Ini dengan adanya tumbasin pedagang sangat terbantu Apalagi sekarang kan ini pasar baru Pasar baru kendalanya pasti sepi Karena apalagi di depan ada pasar, di belakang ada pasar Di tempat kita pasti lebih sepi Dengan adanya tumbasin Siang aja pasti belum tentu ada pembeli yang datang untuk membeli dagang kita Dengan adanya tumbasin kita hanya perlu pegang HP saja Dagangan kita pasti laku dan perputarannya pasti lebih cepat Aplikasi tumbasin dapat diunduh di layanan Android Play Store Tak hanya unggul dalam harga dan kesegaran barang dagangan Tumbasin juga teruji dalam kecepatan pengiriman barang belanjaan Alhasil, kini banyak pelanggan yang menjadi pengguna setia aplikasi belanja di pasar tradisional ini Sangat terbantu sekali Karena dengan aplikasi ini saya dengan mudah pesan belanja lewat online Apalagi saya ibu rumah tangga sekaligus pekerja kantor Saya bisa pesan belanjaan di pasar tradisional tanpa saya harus ke pasar Belanjaannya bisa diantar tempat waktu Dan keadaannya fresh sekali dan murah Tak sekedar materi yang didapat Layanan tumbasin ternyata berkembang jadi raga manfaat Mimpi besar menanti Bayu ingin kembangkan aplikasi hingga menjangkau seluruh pelosok negeri Mengembalikan kejayaan pasar tradisional Agar dapat bersaing di era global Sebenarnya apa sih yang menjadi prinsip mas Bayu dan teman-teman di tumbasin ini? Impian kami di Indonesia Kami pasti dalam waktu 5 sampai 10 tahun ke depan Kita bermimpi dan berusaha untuk mengujudkan impian kami Agar layanan tumbasin ini di seluruh Indonesia Dan mengkoneksikan seluruh pedangang pasar tradisional di seluruh Indonesia Dulu pasar tradisional adalah pilar kebudayaan Namun kini pasar sering dikonotasikan kuno dan deso Era sudah berganti Sudah selayaknya pasar dikembangkan melalui teknologi Tak lagi menjadi anak tiri Pasar tradisional sedang bertransformasi bangkit dari mati suri Melakukan gebrakan di era milenial Mereka lah anak muda yang mencintai negerinya Melalui teknologi mereka menciptakan sebuah solusi Menawarkan kemudahan namun tetap menghidupkan Menjaga roda perekonomian pasar tradisional Agar terus berputar Demikian sambang sedulur kali ini Dan bagi Anda yang ingin berbagi inspirasi Siapa sedulur yang patut kita sambangi Kirimkan melalui email kami di Net.jateng.netmedia.co.id Atau mention twitter kami Atnetjateng dengan hashtag Sambang Sedulur Yanwes kenal dati tulur Yanwes dati tulur kutu akur Sambang Sedulur Nyemana agawe akur Sambang Sedulur Ya ampun Ya ampun Ya ampun Ya ampun hardened Tid Andre anda мерajan Terima Dar D , D